Dok, apa saja sih tujuan dan indikasi persalinan sesar? Tujuan operasi sesar adalah penyelamatan ibu dan atau bayi jika pilihan persalinan normal tidak dapat dilakukan. Untuk indikasinya dibedakan menjadi dua macam, yaitu indikasi dari ibu dan indikasi dari janin. Untuk indikasi ibu antara lain persalinan macet, panggul sempit, infeksi-infeksi virus atau bakteri yang dapat ditularkan ke bayi jika lahir normal atau pervaginam, posisi placenta yang tidak normal, tensi tinggi yang tidak terkontrol, riwayat operasi sesar sebelumnya, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk indikasi janin antara lain, detak jantung janin yang tidak normal, posisi janin yang tidak normal, berat badan janin yang terlalu besar, dilitan tali pusat yang terlalu kuat, dan lain sebagainya. Dok, apa saja ragam persalinan sesar? Untuk ragam operasi sesar, jika berdasarkan irisan pada rahim dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu irisan vertikal atau klasik memanjang dari atas ke bawah. Yang kedua adalah irisan horizontal di mana irisan melintang di sisi bawah rahim. Masing-masing dilakukan dengan indikasi tertentu dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk saat ini yang paling sering dilakukan adalah irisan horizontal karena area irisan berada di tempat yang lebih tipis, minimal perdarahan, dan memungkinkan untuk dilakukan persalinan normal pada kehamilan berikutnya. Lalu, apa saja yang harus diperhatikan sebelum dan sesudah melakukan persalinan sesar, dok? Persiapan sebelum operasi sesar yang harus dilakukan antara lain adalah rutin memerisakan diri ke dokter kandungan, persiapan fisik dan psikis dengan baik seperti mengkonsumsi pulang makan dengan gizi seimbang, melengkapi semua kebutuhan ibu dan bayi saat dan setelah operasi, hindari stres dengan cara berdoa, afirmasi positif dengan dukungan seluruh keluarga, sedangkan pasca operasi yang harus diperhatikan adalah lakukan perawatan luka sesar dengan baik, penuhi nutrisi dengan gizi seimbang, tetap lakukan aktivitas fisik namun ringan, kelola emosi dengan baik untuk menghindari stres, dan kenali sinyal bahaya yang mengharuskan ibu mendapatkan penanganan mehdi seperti demam, sesak, nyeri hebat, perdaraan banyak dari luka operasi ataupun jalan lahir, luka tampak pengkak, kemerahan, ataupun bernanah. Bagaimana dengan jarak ideal untuk melakukan persalinan sesar, dok? Untuk penyembuhan luka operasi dibutuhkan beberapa tahapan, mulai dari fase peradangan, fase proliferasi jaringan, dan terakhir fase remodeling. Pada fase terakhir dibutuhkan waktu 3 minggu sampai dengan 2 tahun untuk luka dapat membentuk jaringan parut dengan optimal. Oleh karena itu, para ahli menyarankan jarak aman antara persalinan dengan operasi sesar adalah di atas 18 bulan. Apa saja manfaat dan resiko melakukan persalinan sesar, dok? Jika sesuai indikasi, manfaat dari operasi sesar adalah penyelamatan jiwa ibu dan atau bayi, di mana resiko yang dihadapi adalah perdarahan, infeksi, cedera organ lain di rongga perut, perlengketan organ di rongga perut pasca operasi, gangguan perlekatan placenta pada kehamilan berikutnya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, operasi sesar tetap harus dilakukan sesuai indikasi dengan pertimbangan manfaat yang didapatkan lebih tinggi daripada resikonya. Terima kasih telah menonton!